di dalam tubuh kami mengalur darah suci kakek kami Rasulullah mengalur darah iman Mali ibn Abi tolub mengalur darah iman muslim ya Allah kanjeng Nabi sahabatul fadillah mudengkuloh kecepretan minalfadilatul Rasul salallahu alaihi wasallam ini kukuloh pribadi kalau ngomong kuduangnya nyong ini kunet ditundang Habib di kuisin hati kula nih kuisin isi lepribun nyong durung padah karos datuk-datuk kenyungi yang yang ini isi isi bukan enteng tapi berat kami punya datuk Sayyidina Hasan Ibn Ali kami punya kakek Sayyidina Hussein Ibn Ali Hussein Ibn Fatimah bintar Rasulillah kita ini kegolong minal ghofilin atau tidak kalau kita menjadi orang yang ghoflah jangan tanya sebab jangan sampai pejangankan hati mulut saja kalau enggak benar Nah kalau sudah keterbiasaan tapi kalau kebiasaan mengularkan kata-kata kaki empat ya sudah yang keluar kaki-kaki empat itu refleks akan mengeluarkan yang paling menguatirkan ketika sakaratul maut yang keluar kaki empat hiasannya hiasan yang kotor dari kotoran kotoran seperti takabur dengki hasud dan lain sebagainya kalian bukan menghidupkan Islam tapi kalian cari hidup dalam Islam kalian bukan menghidupkan da'wah kalian cari hidup dalam da'wah kalian bukan menghidupkan agama kalian cari hidup dalam agama da'wah agama Islam kalian jadikan sebagai untuk memuaskan isi perut kalian untuk memuaskan hawa nafsu syaitan kalian kata Allah subhanahu wa ta'ala oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua iya guys sebelum saya lanjut saya akan mulai dengan satu pertanyaan dulu guys pertanyaannya adalah kenapa akhir-akhir ini masif sekali baik itu netizen maupun youtuber yang melakukan kritik terhadap habaib guys silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar baik kalau jawaban saya guys atas pertanyaan tadi menurut saya itu terjadi karena sikap dan perilaku yang tidak baik yang ditampilkan oleh oknum habib itu sendiri guys itulah yang memicu kenapa kemudian banyak orang yang mengkritik habaib karena menurut saya guys seorang habaib yang katanya di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW tersebut seharusnya dia mampu memberikan contoh atau teladan yang baik kepada umat sehingga dia benar-benar bisa dijadikan panutan oleh umat guys tapi yang terjadi pada oknum habib ini guys malah sebaliknya di dalam dakwahnya mereka malah sering melakukan provokasi, cacimaki, saling membenci bahkan kata-kata monyet, anjing, dan babi pun sering mereka lontarkan kenapa kau berpihak kepada asing, eh anjing, eh babi kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat, eh anjing, eh babi kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, eh anjing, eh babi kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu, eh anjing, eh babi kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pejabat inilah saya kira sekali lagi yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian habaib itu dibanjiri kritikan dari umat guys dan sebenarnya setelah saya amati guys sasaran kritik yang ada saat ini hanya ditujukan kepada beberapa oknum habib saja dan saya yakin disini kalian sudah pada tahu ya siapa oknum habib tersebut guys tapi yang jelas yang paling santer atau paling sering dikritik adalah habib bahar bin semid bahkan seandainya ada survei mengenai hal ini guys saya yakin bahwa habib baharlah yang akan menduduki di peringkat pertama sebagai habib yang paling sering mendapatkan kritik dari masyarakat nah sekarang yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa pihak Robitoh alawiyah sampai saat ini tidak menegur dan menertibkan oknum habib-habib ini guys ada apa sebenarnya kok seolah-olah terkesan adanya pembiaran dari pihak Robitoh alawiyah dan seakan-akan membenarkan perilaku oknum habib ini guys padahal kita tahu bahwa tidak jarang perilaku dan ucapan oknum habib ini sering menimbulkan keganduhan di tengah-tengah masyarakat sekali lagi ada apa sebenarnya dengan pihak Robitoh alawiyah ini guys bahkan narasi yang dibangun oleh pihak mereka adalah jangan mau diadu domba antara Kiai dengan Habaib itulah narasi yang diucapkan oleh Habib Hanif al-Atos dan bahkan oleh Habib Taufik sendiri guys sebagai ketua Robitoh alawiyah menurut saya narasi yang seperti itu tidak bisa kemudian dianggap akan menyelesaikan masalah bahkan sebaliknya yang terjadi malah akan menimbulkan malah akan memunculkan masalah-masalah baru karena narasi tersebut kalau benar-benar mau dicermati narasi itu mengandung tuduhan kepada pihak-pihak tertentu guys akhirnya yang terjadi adalah umat semakin saling mencurigai dan saling menuduh satu sama lain itulah yang terjadi oleh karenanya menurut saya narasi itu seharusnya tidak disampaikan di ruang publik guys apalagi yang menyampaikan narasi itu sekelas Habib Taufik yang kita tahu dia ini adalah ketua Robitoh alawiyah sehingga terkesan dia ini sedang memberikan pembelaan terhadap anggotanya dan narasi yang kedua yang juga menurut saya tidak tepat bahkan sama sekali tidak bisa dibenarkan adalah narasi yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritik itu adalah kelompok pembenci zuriah nabi guys pernyataan yang seperti ini menurut saya adalah pernyataan yang sangat tidak berdasar kenapa? karena faktanya selama ini yang dikritik oleh masyarakat itu hanyalah segelintiran Habib saja dan orangnya ya itu-itu saja guys sebenarnya sementara kalau mau berbicara tentang habaib tentunya habaib di Indonesia ini jumlahnya sangat banyak bahkan ribuan atau mungkin bisa juga ratusan ribu guys itu artinya masih banyak dan bahkan saya yakin lebih banyak habaib yang benar-benar bisa kita jadikan panutan daripada oknum-oknum habib tersebut jadi sekali lagi guys tidak tepat dan tidak benar kalau kemudian orang-orang yang mengkritik habib itu kemudian dituduh sebagai pembenci zuriah nabi dan ini menurut saya adalah tuduhan yang terlalu mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada oke guys sekian video kali ini dan terima kasih terima kasih terima kasih